Grup Barongsai asal Bangka Belitung berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional setelah menjadi juara pada kejuaraan dunia Barongsai di Hong Kong. Keberhasilan grup Barongsai tersebut terbilang fantastis jika melihat keterbatasan fasilitas latihan yang dimiliki. Inilah penampilan grup Barongsai Saudara asal Keluran Pasir Garam Kota Pangkau Pinang Bangka Belitung yang terpilih mewakili Indonesia di ajang internasional kejuaraan Barongsai Dunia yang digelar di Hong Kong pada 11 Januari lalu. Dalam kejuaraan yang digelar setiap dua tahun ini, Indonesia berhasil mengungguli tuan rumah dan meraih peringkat empat. Sedangkan peringkat pertama diraih Tiongkok yang merupakan negara asal seni Barongsai ini sendiri. Perjalanan grup Barongsai Saudara yang sudah sembilan kali mewakili Indonesia di kancah internasional ini terbilang cukup fantastis jika dilihat dari keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh perkumpulan yang baru dibangun pada tahun 2000 ini. Lihat saja untuk latihan rutin tiga kali seminggu, mereka hanya menggunakan lahan di tepi jalan dan seluruh biaya latihan hanya berasal dari iuran anggota serta tidak ada fasilitas apapun dari pemerintah daerah. Bagaimana prosesnya bisa terpilih untuk mewakili Indonesia? Kita mengikuti seleksi piara presiden dulu tahun 2006, eh 2016. Kita mendapatkan peringkat ketiga kategori tonggak, jadi kita banyak kesempatan untuk bangun internasional mewakili Indonesia. Terus di ajang yang di Hong Kong tadi, prestasi yang dicapai seperti apa? Kita mendapatkan peringkat keempat, keempat dunia. Prestasi yang diraih di ajang kejuaraan dunia barongsai di Hong Kong pada 11 Januari lalu ini diharapkan dapat memicu semangat anak-anak muda lainnya. Tidak hanya dari etnis keturunan Tionghoa, namun juga terbuka bagi seluruh anak muda Indonesia untuk menekuni olahraga sekaligus seni yang cukup memicu adrenalin ini. Dari Pangkau Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainis melaporkan. Terima kasih telah menonton!